Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Death to Alive, gitu kan, dan kali ini itu sendiri mengenai episode kelimanya. Spoiler ya, tentu aja, video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi setelah Mio memutuskan untuk membangkitkan kembali Shinji ya di 30 tahun yang lalu, pada episode kelimanya nanti, kita akan mulai masuk ke dalam adaptasi volume ke-18 dari adaptasi lag novelnya. Dimana pada volume tersebut, pembantaian Mio akan segera dimulai. Ya, dimulai dari Shido yang tidak percaya kalau Kurumi mati di depan matanya sendiri, sampai Shido yang mulai stres akibat ingatan dirinya menjadi tumpang tinggi dengan ingatannya si Shinji dari masa lalu. Nah, hal ini terjadi akibat Mio yang mencoba untuk mengembalikan ingatannya si Shinji ya dengan cara membelai kepalanya si Shido. Dan perlahan kesadaran Shido mulai dilahap oleh sosok dari Shinji yang berhasil Mio bangkitkan kembali. Namun ya, sebenarnya hal ini masih belum sempurna, mengingat Mio butuh kristal horror dari para spirit untuk bisa membangkitkan Shinji dalam wujud sempurnanya. So, sebenarnya disini Kurumi masih punya tenaga untuk menyerang Mio, namun ya serangannya tersebut itu berhasil Mio hindari. Tapi ya, biar begitu tembakan si Kurumi yang gagal tersebut malah menjadi kunci penyelamatan dunia ke depannya. Kenapa bisa begitu? Nanti akan aku coba bahas di video yang terpisah. Namun untuk sekarang, kita kembali fokus dulu aja untuk episode kelimanya nanti. So, menyadari kematian Kurumi sudah mulai tiba. Kotori yang berada di Fraxinius mulai merasa curiga dengan apa yang terjadi di medan perang. Karena tiba-tiba saja, itu reaksi dari keberadaannya Kurumi tiba-tiba aja hilang gitu kan. Yang artinya itu, si Kurumi sudah tewas. Dimana ia juga merasakan ada keberadaan Ro lainnya yang berada tidak jauh dari ya keberadaan terakhirnya si Kurumi gitu kan. Dan ada si Do juga di sana. Dimana Kotori yang tidak ingin mengambil resiko lebih besar, segera memerintahkan Toka untuk menjemput si Do menjauh dari medan perang. Nah, disini Kotori mulai curiga ya sama si Reine yang wajahnya itu mirip banget dengan Ro yang ada di medan perang. Dan setelah Reine menjelaskan kalau Ro tersebut adalah dirinya, Reine pun lantas pergi dari Fraxinius menuju ke lokasi Ro tersebut. Ya, disini situasinya jadi makin rumit ya setelah para Nibel mencoba untuk menyerang Mio. Namun malah hancur bersama dengan pasukan robot Dem yang lainnya. Nah, kembali lagi ke keadaan si Do. Dimana si Do mulai mencoba untuk bangkit lagi dan mengalahkan eksistensinya si Inji di dalam dirinya. Dimana si Do yang melihat Ro tersebut itu mulai menyatu dengan rubunya si Reine yang menciptakan Astral Dress sempurna miliknya si Mio. Si Do pun mulai menanyakan apa rencana dan tujuan dari si Reine itu sebenarnya. Atau lebih tepatnya itu adalah Mio Takamiya. Dimana bersama dengan ingatan yang Mio perlihatkan, Si Do maupun eksistensinya si Inji mulai menyayangkan kalau Mio melukai banyak orang hanya untuk bertemu lagi dengan dirinya. Dimana Mio yang sudah menunggu cukup lama untuk bertemu dengan Shinji sudah tidak peduli lagi dengan apapun selain pertemuan mereka. Namun ya disini ternyata Toka juga ikut mengganggu pertemuan antara Shinji dan juga si Mio ya. Dimana Toka menyerang dari udara dan mencoba untuk melawan Mio dan menjauhkan Si Do dari Ro tersebut. Dan karena tidak ingin Si Do ataupun Shinji terluka lagi, Mio mentelepor paksa Si Do ke ruang bawah tanah sekolahnya Si Do. Ya tepatnya itu berada di tempat para warga dievakuasi. Sedangkan Mio akan mulai merebut kristal roh dari para spirit. Dimulai dari si kembar ya Mike. Lalu ada Toka yang awalnya masih bisa bertahan sih disini. Lalu Nia dan juga Kotori dilanjutkan dengan Origami, Miku, Yoshino dan juga Natsumi serta Mukuro. Yang urutan kematiannya sendiri bisa kalian lihat di isi opening dari animenya sendiri. Dimana hal ini akan jadi mimpi buruk bagi para spirit yang ada. Nah disinilah Toka nantinya bakalan bertemu dengan si Tenka ya. Yaitu apa ya alter egonya ataupun sosok dia yang lainnya gitu kan di alam bawah sadarnya. Dimana disini Toka itu mulai mencoba untuk memahami siapa diri dia itu sebenarnya. Dimana Tenka ngasih tau ya kepada si Toka. Kalau Toka itu adalah roh yang ternyata tuh lahir dari rahimnya si Mio itu tanpa perlu inang manusia. Atau dalam artian Toka itu adalah roh murni juga mirip si Mio gitu kan. Dimana tidak membutuhkan inang manusia untuk bisa hidup. Dan karena itulah nantinya Toka akan menjadi satu-satunya harapan untuk bisa melawan Mio di pertempuran yang selanjutnya. Nah disini si Tenka tuh mencoba untuk meyakinkan si Toka ya. Bahwa dia tuh harus mencoba untuk menyelamatkan Shinji. Atau lebih tepatnya itu adalah si Shido ya. Orang yang selama ini tuh berada di sisinya. Dan disitilah nantinya si Toka bakalan bangkit lagi. Walaupun dia awalnya udah dibuat sekarat sama si Mio ya. Atau lebih tepatnya tuh udah dicuri lah gitu kan. Crystal Rownya tuh sama si Mio. Tapi nantinya dia bakalan bangkit lagi. Dan ini bakalan menarik banget nih. Karena sosok Tenka akhirnya diperlihatkan. Padahal Tenka itu baru diperlihatkan nanti. Harusnya lebih banyak di volume Toka War ya. Ataupun di volume 21 ataupun 22 dari adaptasi lag novelnya. Dimana itu bakalan lebih banyak menceritakan sisi dari Toka itu sendiri. Dan ini bakalan menarik banget. Karena udah di-teach di awal-awal volume adaptasi ke-18nya. Walaupun ya sedikit samar-samar lah gitu. Nah meskipun episode kelimanya nantinya akan menceritakan isi dari volume adaptasi ke-18 dari lag novelnya. Namun sepertinya episode kelima kali ini tuh sendiri akan menyelesaikan dulu nih konflik dari semua pertarungan yang ada. Dimulai dari timnya si Origami yang berhasil mengalahkan Artemisia dan membawanya itu ke Fraxinius. Lalu yang tak kalah menarik itu adalah mengenai pertarungannya dari Elliot versus Ellen. Dimana pertarungan mereka sendiri adalah pertarungan antar teman lama. Yang tidak saling setuju atas tindakan yang mereka ambil untuk sosok dari Mio Takamiya. Dimana Ellen berniat untuk memburu Mio dan memanfaatkan kekuatan Mio sebagai role pertama. Sedangkan Elliot atau Pak Woodman yang ingin Mio hidup bebas sesuai dengan keinginannya. Oh iya perlu diketahui kalau Elliot itu sebenarnya adalah orang yang sudah jatuh cinta ya sama si Mio. Namun karena ketikung sama si Mio dan Mio lebih memilih hidup bersama dengan si Mio ya Elliot akhirnya keluar dari dem. Dan mencoba untuk mengumpulkan kembali para anak-anaknya Mio yang hidup dari pemberian kristal spiritnya si Mio. Dimana Elliot yakin kalau waktu dimana ia akan melihat Mio kembali akan hadir saat ia berhasil mengumpulkan para anak-anak Mio. Meskipun itu artinya kiamat akan menghampiri bumi. Ya di akhir hayatnya Elliot akhirnya bisa melihat keindahan dari pancaran aura Mio dari kejauhan. So meskipun farming kristal oleh Mio akan dimulai pada episode kelima yang nanti. Aku pikir hanya Kurumi dan Yamai bersaudara sajalah yang akan jadi tumbal pertama dari Mio pada episode kelima yang nanti. Sedangkan untuk role lain akan menunggu gilirannya masing-masing. Dimana episode kelima kali ini sendiri akan ditutup dengan dimulainya pertarungan Mio versus Kotori ya. Yang sebenarnya cukup singkat juga namun akan sangat bermakna gitu kan. Dimana di akhir kematiannya si Kotori Mio mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada si Kotori yang sudah mencoba untuk menjaga Shinji sampai saat ini. Ya meskipun membunuh para spirit gitu kan Mio tak pernah lupa berterima kasih. Sama seperti kematiannya si Kurumi dimana Mio akan mengucapkan kalau ia berterima kasih kepada Kurumi. Dan menganggap bahwa Kurumi adalah sahabat terbaiknya karena sudah menyelamatkan si Do berulang-ulang kali gitu kan. Dengan cara ya melompati waktu ataupun kembali ke masa-masa dimana si Do harusnya terbunuh dan akhirnya diselamatkan sama si Kurumi itu sendiri. Nah semua hal itu sendiri harusnya bisa kita lihat nanti pada episode kelimanya. Yang akan kembali tayang nanti pada tanggal 8 Mei 2024 nontonnya dimana ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih gitu kan. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat untuk episode kelima dari animenya Dead Alive yang makin kesini makin seru banget gitu kan. Dan akhirnya kita dikasih tau mengenai masa lalunya dari Mio yang cukup sad banget gitu kan. Pada saja gitu kan di ending songnya sendiri untuk season 5 kali ini tuh bener-bener menggambarkan bagaimana perasaannya dari si Reini ataupun Mio yang rela menunggu 30 tahun lamanya untuk bisa ketemu lagi sama si Shinji. Ya karena Shinji adalah pacar pertamanya dan juga pacar terakhirnya. Ya gila banget sih ini. Dan ya akhir kata itu anjalah dulu mengenai video kali ini dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani 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 Jani